Oh itu belakangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pada zaman itu Selain ditarim guru beliau di Jawa Antara lain Dan beberapa ulama di Jawa Cerbon, Banten Beliau kemudian meneruskan ke Maghribi Dan India Beberapa bulan saja Dan sempat keliling ke beberapa negara timur tengah Beliau mendapatkan ijazah gurunya Dari segala bidang ilmu Beliau melanjutkan perjalanan ke Bali Singgah ke Penang Untuk beberapa waktu Untuk nampak tilas Ayahandanya ketika tinggal di Penang Habib Hasan Selalu mendapat ijazah dari setiap ilmu yang didapatinya Baik ijazah khusus maupun umum Ilmu yang beliau memiliki Baik syariat, torikoh maupun harikat Sangat luas Bagikan lautan Sehingga di kalangan kaum khus Maupun kaum awam Dakwah beliau bisa diterima dengan mudah Maka tak heran Bila fatwa-fatwa beliau Banyak didengar oleh para pembesar kerajaan waktu itu Setelah tinggal Beberapa waktu di Penang Beliau mendapat izin dari ayahnya Untuk selanjutnya berdakwah ke Pulau Jawa Masuk ke Banten Pada saat tinggal di Banten Terjadi perselisihan di Banten Habib Hasan membantu perselisihan tersebut melawan penjajah Meski kemudian Sultan Rofiuddin Diungsikan ke Surabaya oleh penjajah Yang akhirnya beliau diangkat oleh Sultan Rofiuddin Atau Sultan Banten yang terakhir waktu itu Menjadi mufti besar Di Banten beliau bukan hanya mengajar dan berdakwah Tetapi juga bersama-sama Dengan pejuang Banten dan Cerebon Mengusir penjajah Walaupun Sultan Rofiuddin telah ditangkap Dan dibuang ke Surabaya oleh penjajah Tetapi Habib Hasan yang telah menyatukan kekuatan pasukan Banten Dan pasukan Cerebon Tad Gigi Mengadakan perlawanan Senanjutnya Habib Hasan meneruskan perjalanan dakwahnya Ke Bekalongan Jawa Tengah Di Bekalongan beliau mendirikan pesantren dan masjid Di desa Kaputran Sedangkan beliau tinggal di desa Gledok Pada pesantren itu terletak di pinggir sungai Pengaruh Habib Hasan mulai dari Banten sampai Semarang Memang sangat luar biasa Tidak heran Bila penjajah selalu mengincar dan mengawasinya Pada tahun 1206 Hijriyah Atau 1785 Masai Terjadilah sebuah pertempuran sengit di Bekalongan Dengan kegigihan dan semangat yang dimiliki Habib Hasan Dengan santri dan pasukannya Selalu membuat pasukan menjajah kewalahan Tetapi sebelum meletusnya Perang Patri Pesantren Habib Hasan sempat dibuanguskan oleh penjajah Beliau hijrah ke wilayah masuk ke wilayah Yogyakarta Sejak tahun 1790-an Beliau berjuang mulai menjajah Dan mengamankan daerah sekitar perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta Ya sekarang kita mengenal dengan Yogyakarta Namun dulu Wilayah tersebut adalah wilayah Kerajaan Mataram Beliau sangat disegani oleh semua pihak Bahkan sampai perampok Takut kepadanya Maka beberapa kejadian yang terjadi Membuat beliau menjadi Wadona Lebet Kemudian meningkat menjadi Pateh Lebet Sebagai kepala pasukan Menjaga keselamatan keluarga besar Amangkubono kedua Sampai akhirnya beliau diamanai menjadi panglima besar Yang membawai seluruh pasukan Mataram Dibantu wakilnya Raden Ronggo Prawerodirjo ketiga Selain keahlian yang berperang Beliau dikenal sebagai ahli strategi Ahli intelijen Sehingga sempat dikenal sebagai komandan pasukan bangkrut Selain untuk menutupi keagungan wajah beliau Juga untuk menyamar agar tidak mudah dikenali Sehingga beliau menjadi target utama Oleh Jenderal Dendeles Dan Gubernur Timur Laut Jawa Peter Gerard van Overstolen Karena kekaguman Sultan Hamangkubono kedua Maka Habibahsan Diangkat sebagai mantu beliau Istri Habibahsan bernama Gusti Kanjeng Ratu Pendoro Atau sering disebutkan Kanjeng Ratu Kedaton Dari Karwo Pakmi Hamangkubono kedua Yang bernama Pendoro Mas Ayuran Tamasari Beliau adalah menantu ketiga Setelah menantu kedua Raden Ronggo Prawerodirjo tiga Adalah ayah dari Sentot Prawerodirjo Dengan demikian Jika ditinju hubungan kekerabatan Raden Temenggung Sumo Diningrat Atau Habibahsan Adalah paman dari Pangeran Tiponegoro Dan Sentot Prawerodirjo Beliau adalah ipar dari Sultan Hamangkubono ketiga Ayah Pangeran Tiponegoro Selama mengabdi dan berjuang di wilayah Mataram Beliau beberapa kali pindah Tempat tinggal dari Pulau Rejo Wedi Klaten Magelang Dan tinggal di wilayah Kaliwungu Tinggal di suatu daerah yang sekarang dikenal dengan Desa Keramat Di Kaliwungu Beliau tinggal bersama sahabatnya bernama K. As'ari Seorang ulama besar Ulama besar yang menjadi jikal bakal pendiri pesantren Di wilayah Kaliwungu Kendal Guna bau-membau Mensyarakan agama Islam Setelah mendapat tugas dari Hamangkubono kedua Untuk menyelesaikan kekacauan di wilayah Semarang Dimana Adipadis Semarang pada waktu itu Kewalahan menghadapi Para penjajah Habibahsan mendirikan benteng pertahanan darah Jomblang Perjuangan beliau Tidak pernah berhenti sampai akhir hayatnya Hasil pertanian dari tanah yang dimilikinya Tidak pernah digunakan untuk kepentingan pribadi Tetapi selalu dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan Sehingga beliau sangat dicintai oleh anak-anaknya Anak-anak kecil di masanya Kawula alit Dari menengah sampai atas Bahkan para-para jurid Sangat tunduk dan patuh pada beliau Meskipun begitu Penjajah selalu memfitnah untuk mengajurkan citra beliau Namun tidak pernah berhasil Bahkan rakyat semakin mencintai beliau Torikoh yang dipegang oleh Habibahsan adalah Torikoh Sa'adadul Alawiyin Atau Alawiyah Satoriyah Qodriyah Dan Saziliyah Naksabandi Itulah yang diterapkan Untuk mendidik keluarga dan anak muridnya Seperti membaca Aurat Werdul Latif Istighfar menjelang Maghrib Setelah Rejamah Maghrib Dilanjutkan sulat sunar watib Tadarus Al-Quran Membaca rotib Dari roti Tugul Hadad Rotibul Atos Rotibul Idrus Dan murid Sa'adadil bin Yahya Serta rotib-rotibnya yang lain Cucu beliau antara lain Pangeran Ponotokomo Syahid Muhammad bin Ali bin Hasan Yang menjadi Sultan Alimuddin Kutai Kartanegara Di antara tujuh beliau yang lain adalah Di Pekalongan Beliau adalah Habib Lutfi bin Yahya Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Hasan bin Toha bin Yahya Semasa beliau berda'wah Dalam rangka meningkatkan umat dalam ketakuan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Pertama Sangat menekankan pentingnya cinta kepada bagian Nabi Muhammad SAW Beserta keluarganya Yang didadikan pintu kecintaan kepada Allah SWT Kedua Kecintaan kepada kedua orang tua Guru Menjadi sebab Untuk mengerti cara takaruh Takwa dan taat kepada Allah dan Rasulnya Ketiga Sangat menekankan rasa cinta tanah air Habib Hasan adalah seorang yang lemah lembut Dan berahlak mulia Tetapi sangat keras dalam perbukaan teguh Kepada syariah Allah Dan sunnah Rasul Beliau tidak pernah mendahulukan kepentingan pribadinya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!